selamat datang kembali di channel berniatrader di video kali ini saya kemenganalisa dari sektor finance big bank yang pertama BBNI kedua BMRI ketiga BBRI keempat BBCA kelima BBTN ke enam BDMN ketujuharto langsung saja kesan pertama ada BBNI yang di hari Jumat ditutup menguat 0,32% dan harga Rp 7.700 kalau dilihat transaksi asing terus net buy kalau dilihat dari broker summarynya BBNI masih di akumulasi langsung saja kata technicalnya secara technical BBNI ya mulai kurang tenaga ya karena memang sudah naik tinggi dan ini dihapus lagi sudah update terbaru dan supportnya itu ada di sini Rp 7.600 sampai area ini Rp 7.500 ya ini area supportnya jadi support terbaru kalau dilihat secara weekly dan support selanjutnya kalau sampai jebol Rp 7.600 ya dia berpola luang bisa ke Rp 6.700 sampai Rp 6.900 kalau dilihat dari weekly BBNI sudah membentuk pola cup and handle dan target kenaikan harusnya bisa sesuai ini ya teorinya belum pasti nah bisa ke Rp 10.000 apakah mungkin bisa jadi ini terlihat juga secara weekly ada rounding bottom dan terkompirmasi breakout jadi sangat berpeluang untuk BBNI naik ini teorinya terdekat dulu aja ya ini kalau dilihat dari weekly Rp 8.600 pola luang bisa ke situ ya tapi terdekat dulu Rp 8.000 lah ya ini kan ada resistance yang 2 tahun udah belum mampu dilewati Rp 8.000 sampai Rp 7.900 area ini Rp 8.000 sampai Rp 8.100 lah ke sini arahnya untuk terdekat BBNI kalau kita lihat lagi secara daily nah ya jadi target kenaikannya masih bisa ke Rp 8.000 sampai Rp 8.100 ini area target kenaikan untuk BBNI apakah bisa spec buy ya kalau niatnya trading ataupun investasi nggak masalah kalau dibawa turun lagi tambah aja di bawah kalau dilihatkan volume makin meningkat nih MACD juga sangat tajam mengarah ke atas kalau mau trading yang pakai cut loss ya tinggal cut loss kalau di jebol Rp 7.400 bisa di 7.375 4% target profit 5% rewardnya 1 banding 1 jadi seperti itu aja kalau niatnya trading kalau mau disimpan jangka menengah jangka panjang juga nggak masalah kalau dia turun dalam malah kembali downtrend tinggal tambah di bawah yang penting sabar nggak perlu pakai cut loss juga nggak masalah kalau di Big Bang ya jadi seperti itu untuk BBNI targetnya minggu depan terdekat Rp 8.000 itu potensi karena ini ada indikasi rounding bottom dan terkompirmasi breakout dengan volume besar jadi kalaupun koreksi harusnya cuma sampai Rp 7.500 terus tarik naik lagi untuk BBNI langsung saja ke salam kedua ada BMRI yang di hari Jumat ditutup di harga Rp 7.725 sama harga penutupan hari Jumat kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya BMRI diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical untuk BMRI sudah terkompirmasi juga mengakhiri masa konsolidasinya dan juga breakout dari resisten tahun 2021 di Januari dan itu ada pola cup and handle juga target terdekat Rp 8.000 itu yang akan diuji itu resisten dari 2019 kalau itu di breakout lanjut Rp 8.800 sampai mungkin all time high lagi untuk BMRI jadi peluang BMRI semakin bagus kalau sudah di atas Rp 8.000 ya bisa all time high jadi seperti itu tapi harga sekarang sudah kurang ideal kalau baru beli ya kemarin belinya itu bahkan 3-4 minggu yang lalu saya sudah suruh beli di Rp 7.000 dan kemudian ditambah di Rp 7.400 sini pas dia breakout dan udah lumayan tuh profitnya kan walaupun average up jadi targetnya terdekat dulu diuji Rp 7.800 kalau itu gagal ya dia turun dulu paling turunnya itu Rp 7.600 dan mentok-mentok ke EMA20 di Rp 7.425 jadi seperti itu untuk BMRI peluangnya masih bagus masih akan uptrend langsung saja ke salam ketiga ada BBRI yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,44% ke harga Rp 4.450 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy kalau dilihat dari broker samarinya BBRI masih di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical BBRI ya kalau saya lihat dia cuma retest saja ya ini dihapus saja karena udah terkompirmasi dan udah valid dan ya Rp 4.400 supportnya sampai Rp 4.380 ini area supportnya dan apakah ini valid breakout? harusnya valid breakout jadi ini kesempatan kalau yang belum punya ya ini bisa spec buy kalau mau pakai cut loss cut loss aja kalau udah jebol Rp 4.400 bisa di Rp 4.370, Rp 4.350, atau Rp 4.340 pokoknya turun dari itu jebol tapi kalau dilihat ini sepertinya dia valid breakout ini kan berapa kali di retest April 2021 gagal kemudian Juni gagal Oktober gagal dan ini breakout volumenya lebih besar jadi ini sepertinya valid target kenaikan Rp 4.800 sampai Rp 5.000 untuk BBRI dan kalau nanti ISK bisa breakout Rp 6.900 dan bisa sampai Rp 7.000 itu BBRI peluang besar Rp 4.800 sampai Rp 5.000 nah setelah itu kan pasti nanti ISK koreksi itu nggak mungkin uptrend terus nah itu kemungkinan besar BBRI itu konsolidasinya di area ini lagi jadi sekarang Rp 4.400 itu kemungkinan besar jadi support kuatnya nanti kalau sudah BBRI breakout Rp 4.800 sampai Rp 4.900 Rp 5.000 nya ini jadi apakah menarik BBRI? BBRI menarik sudah compil breakout jadi arahnya ke atas kesempatan kalau yang belum punya ya ini nggak pakai katos nggak masalah Big Bang jadi seperti itu untuk BBRI langsung saja kesempatan keempat ada BBCA yang di hari Jumat ditutup menguat 0,96% ke harga Rp 7.825 kalau dilihat transaksi asing malah net sell tapi kalau diakumulasi selama seminggu kemarin itu net buy kalau dilihat dari broker samarinya BBCA memang ada distribusi langsung saja ke technical secara technical BBCA bagus dia masih mempertahankan pola descending triangle-nya dan reject lagi supportnya Rp 7.800 dan dia tutupannya di atas jadi peluangnya kemana? peluangnya tetap naik kalau sampai merah lagi hari Senin berarti ada peluang turun juga lagi ke Rp 7.600 dia akan konsolidasi kemungkinan karena dia ini kan terlihat gagal melewati Rp 7.800 bisa konsolidasi di Rates ini saja supportnya Rp 7.600 resistannya Rp 7.800 tak tokan aja dia di arah sini tapi apakah downtrend enggak? dia masih akan arahnya ke atas dan bagusnya lagi kalau besok Senin dia langsung break out tuh Rp 8.000 itu menarik kalau bisa tutup di atas Rp 8.000 minggu ini BBCA potensi besar akan uji all time high-nya di Rp 8.250 jadi seperti itu untuk BBCA langsung saja ke SEM kelima ada BBTN yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga Rp 1.770 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy kalau dilihat dari broker sama harinya BBTN di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical BBTN ya ini yang belum naik jadi kesempatan apakah bisa turun lagi ke Rp 1.600 enggak kalau saya lihat ya tapi memang ini area resisten kalau dihapus saya gambar ulang dia break out dia retest dan area supportnya bisa area ini Rp 1.730 sampai Rp 1.700 ya ini area support dan harusnya juga BBTN enggak turun lagi dari trend land down trendnya ini tapi kalau pun dia harus koreksi enggak masalah juga ya kalau mau nawar nawar aja di bawah siapa tahu dikasih dia turun ke bawah Rp 1.730 sampai Rp 1.700 ya itu kesempatan spec buy lagi jadi kemungkinan juga BBTN enggak turun lagi dari Rp 1.700 jadi support kuatnya sekarang itu di Rp 1.700 jadi bukan di Rp 1.680 sampai Rp 1.600 ya ini area supportnya untuk BBTN jadi kemana arah BBTN BBTN arahnya ke atas karena dia pasti ngekor Big Bang yang lain karena dia yang belum naik tinggi dengan target kenaikan kalau hari Senin Big Bang rebound BBTN mengarah ke Rp 1.850 sampai Rp 1.860 menguji area konsolidasinya ini kalau di breakout lagi ya siap-siap ke Rp 2.000 jadi seperti itu untuk BBTN langsung saja kesempatan ke-6 ada BDMN yang di hari Jumat ditutup tar koreksi 0,8% ke harga Rp 2.450 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari blokos samarinya BDMN hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja kata technicalnya secara technical BDMN akhirnya naik ya ke Rp 2.450 dan ini menarik potensinya pelan-pelan akan naik target terdekat uji Rp 2.500 kalau itu di breakout baru itu dia ke Rp 2.700 dan apakah sudah bagus harusnya sudah bagus ya kalau pun yang mau coba beli ya nggak usah sampai targetkan Rp 2.500 langsung targetkan Rp 2.600 saja ini hapus saja terbaru gambar ulang ya ini targetnya Rp 2.600 supportnya Rp 2.400 atau Rp 2.300 ini jadi support jadi seperti ini tapi ada support minor di Rp 2.400 ya kalau saya out dulu aja kalau dia tutupannya di bawah Rp 2.400 saya nggak akan nunggu sampai Rp 2.300 karena terlalu dalam juga 4% kan mending saya cut loss cut loss tipis 2.5% daripada misalnya dibawa sampai Rp 2.300 dari harga sekarang kalau beli ya 6% mending cut loss tipis saja 3% jadi selamat 3% jadi seperti itu ya untuk BDMN tapi ini beat overnya tipis ya kalau tertarik ya boleh aja kalau saya kurang menarik nih mending daripada BDMN ya BBTN atau BBNI BMRI lebih menarik jadi seperti itu untuk BDMN kalau arah BDMN akan ke atas minim-minim dia uji 2.500 nya minggu ini dan bagusnya lagi kalau bisa sampai 2.600 jadi seperti itu untuk BDMN langsung saja ke sum terakhir ada Arto yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,9% ke harga Rp14.950 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya Arto didistribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal ini sama masih seperti analisa saya sebelumnya Arto itu membentuk pola dead cat bond dan terlihat memang kan gagal melewati Rp13.000 nya dan dia turun dan memang lagi distribusi dihindari lah kalau mau beli Arto ini cuan bungkus jaga saja di area support misalnya kemarin dia turun kan dekat-dekat support beli itu dipantulin 3% 4% jual nggak usah peduli apakah besok bisa naik bisa saja kalau marketnya mau kalau marketnya cuma pantulin sebentar-bentar dan turun lagi yaudah bapak ibu yang berharap naik lebih tinggi beli pas ribon dibawa turun nggak pakai cat loss yaudah potensi itu bisa dibawa ke Rp14.000 karena kalau nantinya candle doji atau hammer ini dikompirmasi dengan candle merah dan tutupannya di bawah harga penutupan argumat sangat berpeluang besar ke Rp14.000 dan kalaupun candle ini dikompirmasi hijau ribon paling mentok Rp16.000 atau Rp16.500 ini turun lagi ya kemungkinan besar bisa konsolidasi aja di area ini untuk naik lebih tinggi ke harga beli misalnya bapak ibu masih nyangkut di Rp18.000 Rp17.500 itu agak berat kalau melihat teknikal seperti ini dia membentuk pola dead cat bond dan apalagi penurunannya dengan volume besar ini penurunan volume besar ini dipancing naik aja sepertinya karena Arto ini kan bitopernya tipis jadi ya dipancing lah sama market makernya ada yang beli gak karena dilihat teknikalnya membuat doji ya siapa tahu partisipasi retail cukup kuat yaudah diribonin sebentar terus diguyur lagi biasanya seperti itu karena teknikalnya udah jelek untuk Arto jadi seperti itu untuk Arto cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniatra ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu yang masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader grupnya berbayar dan juga kalau bapak ibu yang mau belajar scalping cari profit cepat dalam hitungan menit 1-5% nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya bagaimana cara membaca bid offer bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil melihat pola saham yang mau naik dan turun dan juga menganalisa bandarmologi dan yang paling penting tahu dimana titik entry dan exit untuk saham scalping beda swing trade dan kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader atau isi google pom yang ada di bio Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati